undang disabilitas. Silahkan dijawab, waktunya 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, masalah ini adalah sangat penting dan saya sendiri sudah sejak awal berjuang di bidang politik sebagai Ketua Umum Gerindra, kami yang mensponsori undang-undang disabilitas. Kami termasuk yang mendorong itu lolos di DPR. Jadi kami juga berkomitmen bahwa kita harus memberi pendidikan khusus untuk mereka membantu. Saya juga sering mengirim tim-tim olahraga untuk olimpiade disabilitas, sepak bola disabilitas dan sebagainya. Tapi intinya adalah benar bahwa kita harus lebih berfihak kepada mereka dan kita berkomitmen untuk juga nanti merekrut mereka ini di dalam pekerjaan-pekerjaan yang bisa mereka lakukan di pemerintahan dan juga di komunitas pertahanan. Ada bidang-bidang yang mereka dapat melaksanakan. Sekarang kita juga bekerja sama dengan pihak-pihak luar untuk cari teknologi untuk membantu kaum disabilitas. Antara lain untuk membantu mereka yang penglihatannya berkurang cukup banyak, yang penglihatannya sulit. Dan ini sekarang ada teknologi-teknologi baru yang bisa membantu mereka bisa hidup mandiri dan bisa bekerja hampir mendekati orang-orang normal. Jadi saya kira bahwa masalah disabilitas ini memang perlu ada suatu keberfihakan dari pemerintah. Terima kasih. Masih ada waktunya Pak Pramu cukup? Cukup. Baik, selanjutnya saya akan kasih kesempatan untuk capres nomor 23 menanggapi waktunya 1 menit dimulai dari Bapak berbicara. Ini pertanyaannya soal data kan ya? Data dan komitmen kita terhadap data disabilitas. Yang pertama negara harus hadir, tidak boleh alpah. Yang kedua kita mesti menyiapkan data dengan baik. Kenapa kami pakai KTP sakti? Satu KTP saja kita bisa profiling semuanya termasuk disabilitas. Maka kalau lah satu data Indonesia lalu kita cropping, satu saja terkait dengan disabilitas, maka perlakuan kita bisa kita berikan apapun untuk mereka. Termasuk, saya mau cerita pengalaman saja, ketika merancang pembangunan, hadirkan mereka, kasih ruang pertama untuk mereka berpendapat. Maka pada saat itu, semua akan mendengarkan apa kebutuhan mereka. Itulah yang nantinya akan keluar menjadi kebijakan publik, apa yang mesti disampaikan kepada mereka, sehingga no one left behind ini diberikan, dan mereka akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan untuk capres nomor urut satu, Pak Anies, menanggapi jawaban dari Pak Prabowo. Waktunya satu menit, dimulai dari Anda berbicara. Apa yang disampaikan Pak Prabowo tadi baik, izinkan kami meneruskan Pak Prabowo. Data ini diperlukan komprehensif. Kita harus tahu berapa, di mana penyandang disabilitas, dan disabilitasnya apa. Dan kita harus melihat bahwa membantu penyandang disabilitas itu bukan ceriti, tapi pemenuhan hak asasinya. Dan tanggung jawab negara. Karena itu kami mengusulkan, dan ini kami rencanakan, bekerja bersama dengan dinas di tiap wilayah, lalu bekerja dengan dasa wisna PKK, yang tahu wilayahnya, mereka diminta mencatat, sehingga tiap kabupaten, kota, provinsi, memiliki data tentang penyandang disabilitas. Lalu, alokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhannya. Ketika dia bersekolah, sekolahnya harus dimodifikasi, maka dinas punya anggaran untuk modifikasi, tidak membahani sekolah. Jadi siapkan datanya, siapkan anggarannya. Terima kasih. Ya, selanjutnya kami persilahkan Pak Prabowo untuk merespon tanggapan dari dua capres ini. Waktunya satu menit, Pak. Silahkan. Ya, sekali lagi, kedua masukannya juga sangat relevan, saya juga sependapat. Tetapi memang sekali lagi bahwa pemerintah harus lebih proaktif, investasi di sekolah-sekolah khusus untuk mereka, dan mencoba teknologi-teknologi khusus. Sekarang sudah banyak terobosan dalam bidang teknologi untuk membantu kaum disabilitas. Mereka yang penglihatan kurang, mereka yang pendengaran kurang, dan sebagainya. Mereka yang tangannya, sekarang sudah ada protese-protese yang tangan-tangan buatan dengan artificial intelligence dan teknologi miniatur. Jadi, pemerintah harus lebih banyak pengeluaran di bidang membantu kaum disabilitas. Terima kasih. Cukup ya, waktunya. Oke, untuk sesi selanjutnya, pertanyaan akan diberikan kepada capres nomor 3, Pak Ganjar Pranowo. Sebelumnya saya akan mengundang salah satu panelis, Bapak Tukiman Tarunasayoga, PhD, untuk mengambil subtema dan tolong diperlihatkan kepada para capres serta ke moderator. Subtemanya, ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan. Dan selanjutnya, saya mengundang Profina Andriani, Med.PhD, untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari Fisbol. Silahkan ditunjukkan huruf B. Silahkan Andro.